Habis ini sudah mau lulus, terus lanjut kuliah, tapi gimana ya rasanya kuliah itu? Oh iya, habis ini kamu ikut aku nggak? Saudara aku mau mengenauin kampusnya sih. Hmm, jadi kamu nggak tahu nih mau masuk kampus mana? Iya, rencana boleh di kampus saudara aku sih. Oh Allah, entah lihat dulu deh. Kata gini, coba kamu lihat video ini dulu deh. Boleh, boleh. UKDC mempunyai cita-cita untuk membangun karakterpreneurship. Apa karakterpreneurship dan mengapa? Karakterpreneurship adalah entrepreneurship yang dibangun dengan modal utama karakter. Tentu kita tahu bagaimana entrepreneurship ini adalah hal yang sangat penting. UKDC punya misi untuk mengembangkan karakter dari segenap mahasiswanya. Apa karakter yang mau dikembangkan? Kita mempunyai tiga nilai yang selalu kita tekankan. Nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai kepedulian. Oleh karena itu, UKDC mempunyai impian untuk membangun karakterpreneurship. Mari kita bekerja bersama untuk membangun impian ini. Perkembangan dunia usaha dan dunia industri berjalan begitu cepat. Peran generasi muda semakin terlihat dalam berbagai sektor. UKDC memiliki komitmen dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan mampu bersaing di era saat ini. Dalam upaya menghadapi perkembangan lingkungan kerja yang modern. Universitas dengan aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi. Peran mahasiswa dalam kehidupan kampus menjadi dinamika sosial yang mendukung dari segi kultur, ide, dan pengetahuan tentang keberagaman yang menunjukkan identitas Universitas Katolik Dharma Cendika. Kami turut membentuk karakter pemberdaya yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta membangun lingkungan pendidikan yang responsif dan nyaman bagi mahasiswa. Di sini saya belajar bagaimana cara melatih karakter kita, cara bersosialisasi, cara berkomunikasi yang baik dan benar, terlebih kita akan terjun di dunia masyarakat. Ketika dosen mampu akrab kepada mahasiswa, dan juga ketika mahasiswa mengikuti ajang perlombaan, bahkan diskusi-diskusi, dosen mampu untuk memberikan arahan, bahkan bimbingan terhadap mahasiswa untuk menjadi yang lebih baik dan memiliki keperibadian yang berkembang terus-menerus untuk masa yang akan mendatang. Kompetensi mahasiswa dibentuk berbasis akademis dan ilmu praktis melalui dosen profesional. Fasilitas pembelajaran mengacu pada kebutuhan dunia profesional yang berbasis teknologi. Pertumbuhan adalah perubahan, manusia, teknologi, dan kehidupan akan terus berubah. Kemampuan dan ide terus bertumbuh. Menghasilkan nuansa baru dalam dunia pendidikan. Jadi saya percaya ke depannya kampus UKDC akan bisa lebih berkembang dan lebih maju, dan juga lebih terdepan dalam segala hal. Terutama dalam hal teknologi, kemudian keilmuannya. Saya berharap UKDC terus menanamkan karakter katolik sebagai awal kebentukan attitude di awal masuk ke dunia kerja. Karena selain soft skill dan hard skill, menurut saya attitude memegang peranan yang sangat-sangat penting. Karena dengan kita punya good attitude, kita bisa membuka window opportunity yang besar di dunia kerja. Bagaimana? Keren gak nih? Keren juga kampusnya ya. Ternyata seru juga nih kehidupan kuliah. Yaudah nih, tapi abis ini aku tidak selalu bantar ke KDC. Yaudah nih oke, ntar aku bilang sama aku dulu ya, aku udah dapet juga. Oke. Bentar, bentar. Ayo, bentar. Iya, bentar. Eh, selera aku udah datang nih, ayo. 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 Yuk, kita banggat yuk. Nah, buat kalian yang nonton video ini, kami tunggu Nuka Deci ya. Dadah. Dadah.